oke mas burur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini saya akan mempraktekkan alat laboratorium laboratorium biologi nah ini namanya nah ini adalah mikroskop monokuler nah ini mikroskop ini dibagi menjadi dua satu adalah mikroskop elektron dan satu lagi mikroskop cahaya nah ini yang kita akan pelajari adalah mikroskop cahaya, nah ini mikroskop cahaya ini jenisnya ini bermacam-macam ya SP12 nah langsung kita amati bagian-bagian dari mikroskop monokuler dan fungsinya ya nah ini akromatik ke lensa lima kali ya nah ini lima kali sepuluh kali dan empat puluh kali ya jadi tiga ya yang berfungsi untuk melihat nah ini berfungsi untuk melihat objek dari preparat nah terus ini adalah tabung mikroskop ya yang berfungsi untuk meneruskan ya pengamatan dari lensa okuler ke lensa objektif nah dan meneruskan cahaya dari objek yang ditangkap di lensa objektif ke lensa okuler ya nah kemudian nah ini adalah bagian dari revolver ini yang bisa diputar ini nah ini berfungsi untuk memilih lensa objektif dengan cara memutar ya memutar dengan cara diputar objek objek dari preparat ya nah revolver nah kemudian keturun lagi ini namanya makrometer ya nah ini adalah makrometer yang berfungsi untuk mengatur lensa objektif untuk mendekati dan menjauhi ya objek pengamatan objek pengamatan ya yang belum fokus ya nah kemudian ini namanya mikrometer ya mikrometer yang berfungsi untuk menajamkan ya menajamkan lagi fokus bayangan objek yang terlihat oleh lensa okuler nah terus nah ini adalah lengan mikroskop ini ya nah ini cara megangnya kayak gini bos nah kayak gini nah ini ini adalah bagian kaki mikroskop biar berdiri tegak dan kokoh ya oke terus ini adalah penjepit preparat nah ini ini namanya penjepit preparat nah yang fungsinya untuk menjepit preparat nah kemudian kemudian ini adalah meja preparat nah yang berfungsi sebagai alas preparat nah kemudian kemudian penjepit preparat ini ya bisa juga untuk menggerakkan preparat ke kiri ke kanan ke depan dan ke belakang ya nah kemudian adalah bagian kondensor ya kondensor nah sini ini 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 adalah bagian kondensor ini kondensor yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya ya berfungsi untuk mengumpulkan cahaya terus ke objek pengamatan ya nah kemudian kemudian ini adalah sudut inklinasi ya nah yang fungsinya untuk menyesuaikan kedudukan dudukan mikroskop ya atau lensa okulernya agar bisa sesuai dengan mata pengamatan ya nah ini sudut inklinasi ya sobat-sobat ya oke terus ini adalah di dalam ini di dalam kondensor ini ada fragment ya nah yang kecil itu ya yang bisa yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ya fragment tadi ya namanya ya nah kemudian tadi namanya kondensor ini tadi fungsinya untuk mengumpulkan cahaya nah ini ini adalah namanya cermin ya menangkap dan memantulkan cahaya nah ini fungsinya untuk menangkap dan memantulkan cahaya oke nah nah kemudian kita langsung ke prakteknya ya sobat-sobat ya nah ini kita atur ini sudut inklinasinya ya nah nah ini harus dapar ya taruh objeknya nah ini kita taruh objeknya sebagai contoh ini ya sobat-sobat ya nah ini kayak gini nih ya nah terus terus tabung nah ini tabung kita naikkan ya nah kita naikkan nih tabungnya nih wah gini nih nah ini tabungnya kita naikkan oke terus kita naikkan nih makro skrup ya nah ini makro makro skrup ya nah ini yang berfungsi untuk mendapatkan objek pengamatan ini makro sebrut ya kemudian ini dalam mikro skrup ya mikro skrup ya untuk menaikkan dan mendapatkan objek ya nah ini mikro skrup untuk untuk mendapatkan objek ya biar fokus ya ya oke nah ini adalah penjepit preparatnya ini kita pasin ini kita geser geser ini ya kita geser nah ke objeknya kita jepit ya ya kita jepit yang dari besar ke yang terkecil ya nah ini misalnya nih nah ini kita pasang disini gini ya nah ini nah ini kita luruskan kembali sudut inklinasinya ya nah gini nih ini ini adalah ini ada lubangnya nih sobat-sobat ya nah nah ini objeknya jadi sangat simple bagi sobat sobat-sobat like ya semua ya nah